yaitu pembukaan secara resmi Kongres Pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia oleh Kiai Haji Imadutin Usman Albantani. Kepada beliau kami bersilakan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, salatan wasalaman ala Rasulullah. Amma ba'du. Maka sahibil fadilah, sahibil bayit, al-fadil, al-alim, sahibus syajaatil uzma, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Abbas Bili Fuad Hashim. Pengasuh Kondok Santeren Anadwa Buntet. Sekaligus sebagai Panglima Besar Laskar Sabi Lillah Perjuangan Wali Songo di Nusantara dari Aceh sampai Papua. Ketua Panitia. Ketua Panitia Syarif Imran yang gagah perkasa bagaikan macan Cirebon, macan Ali milik Sunan Gunung Jati. Juga Syarif, Kiai Haji Syarif, Syarif-Syarif berarti. Kiai Haji Syarifuddin Tegal. Juga guru kita bersama dari Benda Kerep, Kiai Haji Ahmad bin Kiai Hasan. Ratu Bagus bagi Nurfadil, Panglima yang sangat jaga perkasa dari Bekasi, jawara Bekasi, Kiai Ihsanuddin Al-Badawi. Kiai Umar Yassin dari Tegal. Raden Dithio Laksmono dari Terah HB2. Sayyid Tengku Mudakori, Mbah Mufid dari Kelaten. Guru kita bersama. Gus Ma'il, Gus Ismail. Juga Raden Panji dari Terah Mataram juga. Guru kita samping Mbah Mufid ini yang saya sudah kontak batinnya tapi belum tahu namanya. Dari Pamalang, juga Gus Mar dari Lereng Gunung Selamet, Banyuwangi. Banyu Mas, banyak juga Mbah Mbah Yudowi yang rupanya sudah dari semalam datang ke Bunte Cirebon ini juga jaga pelituk macam-macam ini. Youtuber-youtuber pejuang dunia maya. Laskar dunia maya. Hadir semua. Juga ada tamu kita yang kemarin ke rumah saya, perwakilan dari Syekh Sakir dari Unggaran, seorang Mursi Tarikoh dari Naksabandi ya. Mohon ke depan, karena ini beliau akan memberikan sebuah tanda dukungan kepada Sayyid Syarif Abbas dari Bunteb untuk perjuangan Laskar Sabillah. Monggo Sayyid Syarif Abbas. Ini Raden Bagus Panji ya. Bagus Umar Panji. Ini saya bacakan dulu. Pondok Paseban Tarikoh Al-Mutabara Ar-Rasuli Asyarif Zadallahu Syarapan Wa Ta'ziman Maklumat. Salam NKRI Pondok Paseban Tarikoh Al-Mutabara Ar-Rasuli Asyarif Zadallahu Syarapan Wa Ta'ziman. Desa Keji Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu 8 November 2023 memaklumatkan, mendukung penyelesaian dugaan kasus penyalahgunaan kaum Ba'alawi yang dinilai melakukan kebohongan nyata tentang Nasad Durya Rasulullah Muhammad SAW, mengubah sejarah Nadatul Ulama, mengubah identitas makam-makam penting, mengubah sejarah Jam'iyah Ahli Tariqoh Al-Muqtabara Ar-Nahdiya Jadman. Dua, hormat dan hidmah kepada Ahli Durya Wali Songo dan Durya Mataram, Raden Syarif Abbas Buntet. Semoga berhasil dengan izin Allah SWT. Kepada utusannya untuk memberikan kepada Syed Abbas, dukungan yang sama telah diserahkan kepada saya kemarin di Banten. Menggo. Terima kasih. Dukungan yang sama banyak datang kepada saya berupa surat-surat atau langsung utusan dari para ulama-ulama yang belum siap untuk bergabung karena kesehatan, banyak sekali ulama-ulama sepuh kita yang mendukung perjuangan kita bersama yang kumpul pada hari ini di Buntet Cirebon. Namun, umur mereka yang terkendala oleh kondisi kesehatan belum bisa bergabung secara fisik. Namun, air mata mereka doa-doa mereka telah disampaikan kepada kita semua yang hadir di Buntet Cirebon pada hari ini. Juga dari Solo, kita kedatangan para serikandi-sirikandi Solo Raya. Muslimat NU Sesolo Raya hadir pada hari ini untuk memberikan dukungan kepada Laskar Sabi Lillah Perjuangan Wali Songo. Juga pengurus dari PCNU Sesolo Raya hadir di tempat ini pada hari ini. Ini coba dari Muslimat NU Solo Raya untuk melambaikan tangannya. Terima kasih. Dan juga para hadirin, orang berilmu itu banyak. Tapi orang yang berani untuk bersuara atas kebenaran ilmunya itu tidaklah banyak. Orang yang punya keberanian banyak. Tapi orang yang punya keberanian untuk memperjuangkan bersama-sama dalam satu komando, itu sedikit. Maka kita bertekad dengan berorganisasi di bawah Laskar Wali Songo ini, kita di bawah satu komando di dalam kelaskaran, yaitu kepada Panglima Besar Laskar Wali Songo, Gus Abbas Buntet Cirebon. Buntet dan Buntet sama saja tulisannya. Ini Tengku kadang-kadang bungsu dia. Ini bungsu, makanya bungsu. Begitu. Saya banyak dikelilingi bungsu-bungsu. Jadi amboknya gede-gede. Itu bagus mogi bungsu. Abbas sayutan ku bungsu. Gus buat bungsu. Banyak bungsu. Bungsu-bungsu. Masalah cumi aja ribut. Diskusi cumi ribut. Itulah bungsu-bungsu. Diskusi biasa lagi makan ada cumi. Ini haram, ini halal. Ribut akhirnya. Sampai dibawa-bawa ke Youtube. Baalawi ketawa aja Baalawi. Sangkain serius masalahnya. Ternyata cuma masalah cumi. Kepiting cumi sama pedang. Kata orang Banten halal. Karena saya suka. Kata orang Aceh. Haram. Gus buat belain saya. Karena masih saudara. Ribut akhirnya metengku. Masalah cumi-cumi. Akhirnya kebawa ke Youtube. Baalawi udah girang aja. Nyatanya cuma masalah cumi. Cumi. Alhamdulillah. Hari ini. Kita semua. Berkumpul di tempat yang mulia. Ini tempat penuh sejarah. Ini adalah pesantren. Salah satu pesantren tertua. Setelah benda kerep. Yang ada di Cirebon. Terah dari Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah. Putra-putra Buntet. Telah mengabihkan diri. Untuk bangsa dan negara. Republik Indonesia. Panglima besar Hizmullah. Yang diutus oleh Mbah Hashim Ash'ari. Untuk memobilisasi masa. Nahdlatul ulama. Para santri-santri. Dan masyarakat. Dari mulai Cirebon. Sampai Surabaya. Itu adalah Kiai Haji Abbas. Kakek daripada Gus Abbas ini. Maka mudah-mudahan. 10 November 1945. Yang telah puluhan tahun. Resonansi semangatnya. Kemudian. Menggema kepada kita. Yang terpilih. Pada masa ini. Yang akan ditulis dalam sejarah. Dan saya sedang menulis sejarah itu. Saya tulis sejarahnya. Perjalanan di dalam meluruskan nasad. Perjalanan di mana putra-putri bangsa Indonesia. Mulai menyadari akan jati dirinya. Sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang mulia. Bangsa yang terhormat. Saya tulis sejarahnya tanggal per tanggal. Setiap kunjungan saya tulis nama-nama mereka. Kemudian saya ungkapkan. Sekitar apa yang saya alami di situ. Agar apa. Perjuangan kita hari ini. Tidak akan cepat hilang. Dan akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita. Ratusan tahun yang akan datang. Dari Kalijaga saya lupa. Ini ada pemangku dari Demak. Dari Makom. Leluhur kita bersama Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Bisa hadir juga bersama-sama kita. Yang bernama Kiai Haji Mujahidin. Yang biasa disebut Gus Muj. Dulu zaman Sunan Kudus. Kalau pengen tahu berapa cuma tentaranya. 700 orang doang. Sunan Kudus itu diberi sama Sunan Aparaden Fatah. Sultan Fatah. Itu 700 pasukan. Tapi dapat membereskan dari mulai Surabaya sampai Banten. Seluruh pemberontak-pemberontak dari Kesultanan Demak. Dapat untuk dibereskan. Hanya dengan 700 orang. Makanya yang ada teras Sunan Kudus garang-garang. Kiai tapi garang. Sunan Kudus. Kenapa? Karena Sunan Kudus adalah panglima dari para wali songo. Sunan Gunung Jati hakimnya. Kalau ada yang gulat Sunan Gunung Jati. Sunan Giri itu waktu sidang. Antara Syekh Abdul Jalil dengan Sunan Giri ribut sebagai jaksa dan penuntut. Penuntut dan pengacara. Yang menghakimi adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Ampel guru daripada Syarif Hidayatullah. Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri dan lain sebagainya. Baik yang termasuk dalam wali songo. Maupun yang tidak termasuk dalam wali songo. Itu masuk dalam istilah wali songo kita hari ini. Jadi yang dimaksud wali songo dalam perjuangan wali songo Indonesia ini. Bukan hanya wali songo sebagai orang-orang yang sembilan. Tetapi wali songo sebagai istilah dari ulama-ulama. Yang menyebarkan Islam di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itulah yang kita maksud hari ini dengan perjuangan wali songo. Maka wahai saudara-saudaraku di Aceh, saudara-saudaraku di Mandailing Natal, di Musi Banyu Asin, di Pagaruyung, di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Semuanya harus bersama-sama. Kita jaga Indonesia kita. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia kita. Dengan semangat menyadari bahwa kita bangsa besar. Dan kita tidak mau untuk direndahkan oleh bangsa lain apapun. Baik yang dia ada di luar negara kita maupun tamu-tamu kita yang dulu kita terima. Wahai para tamu-tamuku, tamu-tamu kita bersama, kita akan terima siapapun tamu kita. Akan kita hormati, tapi kalau kalian macam-macam putra-putri Nusantara akan mengadakan perhitungan dengan kalian. Zaman Sunan Gunung Jati, orang Cirebon tidak semuanya jadi prajurit. Yang macul tetap macul. Yang dagang tetap dagang. Hari ini pun yang setuju dengan kita mungkin 90 persen. Tapi yang mau kumpul-kumpul hanya baru 2.000-3.000 orang seperti hari ini. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seperti leluhur kita dipilih untuk bersama Sunan Gunung Jati. Yang hanya ribuan orang sebagai pasukan penyebaran Islam di Tanah Jawa Barat dan Banten bersama Sunan Gunung Jati. Begitu pula dengan di daerah lainnya, di Mataram, di Ampel, di Madura. Tidak semuanya orang mau kumpul-kumpul begini. Yang dagang lumayan kalau ninggalin pasar, betul tidak? Yang petani sayang kalau ninggalin padi mau panin, betul tidak? Tapi dalam setiap masa akan ada orang-orang yang siap mengorbankan segalanya demi perjuangan untuk kemuliaan anak cucunya di masa yang akan datang. Dan kitalah orang-orang itu di abad ini. Sudirman sudah ada masanya, Mbah Hasil Asari sudah ada masanya, Sunan Gunung Jati sudah ada masanya, Sunan Ampel masanya sudah lewat. Sekarang masanya kita laskar bisa pilihlah perjuangan Wali Songo. Oleh karena itu, hari ini Kongres I, Perjuangan Wali Songo Indonesia, 12 November 2023, Pondok Pesanen Anadwa, Buntet Cirebon. Dengan ini saya nyatakan resmi dengan mengucapkan bismillah dibuka. Semoga Allah SWT memberikan barokah kepada kita, kekuatan kepada kita semua, riski yang banyak, riski yang mahaluas. Istri kita yang tinggalkan, tahu-tahu ada yang ngasih emas 5 kilo, amin. Amin. Biar perjuangan jalan, istri kita gak marah betul tidak? Wallahu huwal muafiq ila qamitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.